Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Wijaya teknik ya kali ini saya lagi ada kerjaan mobil triton ya sumisi serada triton lagi mobil tambang yang kotornya seperti ini nah kali ini permasalahannya adalah kelemahan dari gardannya ada suatu titik hospital yang kadang kita sepele tapi tidak diperhatikan seperti itu ya kadang-kadang kita lepas juga memperhatikan itu gitu loh ya jadi kebetulan tadi ini kita pengerjaan rem ini rem kita bukan ganti kampas ya tapi kampasnya bengkok mungkin karena kesalahan pemakaian jadi sampai seperti itu ya jadi kampas itu bisa sampai bengkok terlipat untuk di sepatunya yang di bawah kampas rem belakang sebelah kiri jadi remnya tidak bisa disetel Sorry temennya ini agak ribut karena ini memang di pinggir jalan oke eh ini kita kembali ke masalah gardan belakang ya ini gardan belakang Mitsubishi triton ini kadang spele yang biasa kita tidak memeriksa adalah di bagian situ ikuti arah telunjuk saya telunjuk saya itu menuju ke situ ini belum saya perdekat tapi kemungkinan anda sudah bisa lihat ini adalah lubang dari hawa ya hawa atau nafas dari gardan atau diferensial belakangnya ya jadi ini lubang satu telunjuk saya ini masuk dan ini kotor ke pasir ya sedangkan untuk gardan dari Mitsubishi strata triton yang all-new ini dia sudah menggunakan LSD ya untuk gardan belakangnya Hai jadi ya rawan kalau ada hal-hal seperti ini ini spele saja ini kawan-kawan kita melihat ini seperti nanti kayak lubang gitu aja tapi ini padahal ini mengalir ini bisa masuk ke dalam aliran gardannya karena ini adalah hawa dari gardan seperti itu hawa olinya ya olinya itu wapannya dia ke sini nah ini sendiri biasa dia eh kendala ada sering hilang hilang itu kemungkinan eh pas mundur atau bagaimana mobil ini posisinya amblas bisa kelihatan sendiri ini lumpurnya sampai di daerah sini ini bekasnya warnanya nah ini terdorong ya terdorong dan ini lepas memang dia ada lem leman seperti itu ya jadi karetnya tuh seperti penutup seperti itu nanti saya lampirkan juga di video yang nanti ada saya lampirkan di video untuk gambar karetnya nah jadi untuk karet penutup gardan ini sendiri eh sering hilang dan akhirnya itulah yang memicu rusaknya gardan belakang LSD milik stradat alnutriton nya alnus teradal ini sangat berbahaya gitu ya kalau kita tidak memperhatikan jadi saya ragu untuk menggunakan olinya kembali dan akhirnya saya mencoba untuk mengurasnya saya ingin melihat olinya seperti apa jadi olinya seperti ini kawan-kawan ya kamera ini sorry masih saya Zoom kamera masih saya Zoom ini terlihat sekali lumpurnya tebalnya semana ya kita bisa bayangkan apa aja yang sudah masuk ke dalam nih olinya sampai hitam seperti ini dan biasanya untuk garden belakang itu tidak sampai hitam ini di saat saya mengganti ya jadi oli olinya itu biasa masih hijau kalau dia menggunakan oli roret atau suri saya terjauh lagi Oke jadi jika dia menggunakan oli roret atau oli yang lain biasanya dia tidak sampai berwarna hitam dan mempunyai apa ya kotoran setebal ini loh itu belum yang dipak ya kawan-kawan ya itu hitam sekali tuh dikunci saja ini hitam ini banyak sekali endapannya ya jadi itu tanah pasir apa segala macam itu termasuk ke dalam sebenarnya kalau lebih bagus lagi dia harus dipelasing dulu karena ini LSD jadi dia ada kampas seperti kampas kopling di dalam sistem penggerak gardannya ini ada kampas ya terdapat berapa buah saya lupa intinya ada susunan kampas disitu dan jika untuk sistem pelumasannya tercampur oleh kotoran seperti ini ini kemungkinan LSD nya bisa rusak ya tapi ya ini Alhamdulillah gardannya nggak bunyi masih aman saya periksa cuman kotorannya udah seperti ini jadi lebih baiknya sih kita ganti aja olinya ini saya saya plasing setup ya untuk saya pas saya tetap sampai masih netes-netes itu itu masih netes-netes dan saya biarkan saja biarkan saja biarkan saja sampai selesai tetesannya agar kotorannya itu ikut keluar ya pasti udah banyak lumpur yang masuk ke dalam sih udah banyak lumpur yang masuk ke dalam karena kita tidak tahu kapan eh terjadinya lepas itu ya itu penutup itu terbuka kalau penutup itu sendiri eh terbukanya mungkin dalam waktu jangka satu hari atau bagaimana mungkin masih aman tapi kalau sudah terlalu lama kan kita enggak tahu apa aja sudah barang yang masuk dan sebanyak apa barang-barang yang masuk ke dalam sistem gardannya gitu loh dan bisa merusak dari giri-giri dan kampas-kampas LSD nya nanti oke jadi gitu aja sih kawan-kawan ya sebenarnya kalau kawan-kawan mau bertanya ibaratnya gimana Bang misalkan saya mau tutup tuh Bang nggak bisa ya kawan-kawannya kalau mau itu bisa bisa ditutup apa susahnya tinggal di las ya temen-temen di las atau ditutup baut tapi sekarang itu dibuat itu pasti ada fungsinya ya dari pabrik itu dibuat pasti ada fungsinya seperti itu ya kan dari pabrik itu dibuat pasti ada fungsinya itu adalah biasa untuk hawa ya hawa dari penguapan oligarden jadi penguapan oligarden itu di dibikinkan pembuangan hawa di atas makanya itu di bagian atas namun terkadang namanya pemakaian orang ini tidak 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 tahu-tahu ya maksudnya mobilnya sampai mungkin amblasnya terlalu dalam jadinya seperti itu mungkin tergerus sama terdorong tanah atau mungkin terhantap oleh kayu terhantam oleh kayu bisa juga seperti itu kan makanya kalau untuk ditutup sih saya enggak rekomendasikan tapi ya kalau memang hilang ya itu harus diganti lah seperti itu dan mungkin bisa dikuatkan menggunakan lemnya menggunakan lem besi enggak masalah menggunakan lem besi namun jangan banyak-banyak tipis-tipis aja jadi nanti kalaupun ada resiko lem besi itu pecah dia enggak masuk ke dalam kalaupun masuk sedikit jadi nanti pada saat dipelasing oli dia terikut tapi kemungkinan sih kita lem secara aman tipis saja atau menggunakan silikon enggak masalah dan intinya sih pentingnya kita harus mengecek selalu rutin ya selalu rutin kita mengecek jadi ini ini case ya ini kejadian ya saya juga tahu ini dan ini belum bukan untuk yang pertama kali sebenarnya tapi kalau untuk saya yang pertama kali cuman kalau untuk kawan-kawan saya biasanya banyak yang sudah mengalami kejadian seperti ini ya ya ini tadi kayak kotoran-kotoran begini nih isinya di dalam tuh kayak gini sobat kemana ini akan kotor jali itu makanya itu karena olinya saja saya pegangnya biar kelihatan aja yang gini oligar dan belakang enggak diganti berapa puluh tahun aja padahal ya dia bilang rutin ini ini rutin aja pergantiannya biasanya enggak sampai seperti ini gitu dan kemungkinan ya sudah banyak kandungan-kandungan lumpur dalam nih masukkan tadi kotor terasa lumpur-lumpur di dalamnya dan nanti kita isi olig baru kita biarkan aja dulu mungkin nanti saya agak plasing sedikit saja saya masukkan tapi enggak saya tutup dulu sebentar mungkin beberapa kali pompa dari apa namanya tabung mulia agar keluar aja jadi ini sekedar tip ya buat teman-teman ya selalu meriksa di bagian sini ya beriksa di bagian lampu di sini ya ini baru rajin diperiksa kalau tidak rajin diperiksa bahaya ya bakal memakan biaya yang sangat besar seperti itu Oke teman-teman ya segitu aja dulu tipsnya semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian biar menambah ilmu pengatauannya juga ya dan untuk yang berkabung tolong dukungan subscribe dan yang sudah berkabung dukungan like-nya jangan lupa komen di bawah Hai kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung call saya nomor WA saya ada di video saya Oke segitu aja dulu terima kasih informasinya kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh